Nah, kita lanjutkan masih dalam topik gaya aksial eksentris, yang lebih umum. Jadi eksentrisitas itu tidak hanya dalam minggu lalu, juga sudah disampaikan sekilas saja di akhir kuliah minggu lalu. Jadi kalau saya punya penampang seperti yang itu, misalnya saya gambar lagi di sini, mungkin bentuknya kolom saja biar lebih enak melihatnya. Kolom begini, yang sentroidnya ada di sini, sampai minggu lalu eksentrisitas itu hanya berada dalam satu arah saja, arah X-nya atau arah Y-nya saja. Nah, pada kenyataannya untuk struktur tiga dimensi, eksentrisitas itu bisa dalam dua arah jadinya. Jadi kalau tepat di C, ini tegangannya hanya P per A, tapi kalau gaya yang bekerja misalnya di sini, gaya P-nya ada di situ, maka terhadap titik A, posisi gaya P ini mempunyai dua eksentrisitas. Jadi kalau ini kita sebut sebagai sumbu X, ini sebagai sumbu Y, ada eksentrisitas dalam arah X, ada eksentrisitas dalam arah Y. Ini E, Y-nya, begitu. Nah, gaya P-nya tetap harus kita bawa ke sentroidnya, tapi akibatnya nanti akan ada dua momen yang perlu ditambahkan agar sistemnya ekivalen. Jadi kalau C-nya di sini, ini sumbu X, ini sumbu Y, waktu P-nya dipindahkan ke sumbu Y saja, ke sebelah sana, jadi akan ada momen sebesar P dikalikan eksentrisitas X ini, X. Jadi gayanya tadinya di sini, saya pindahkan ke sini. Ini tadi titik P yang lama ya, pindah ke situ. Maka kita perlu menambahkan momen, momennya, ini saya perjauh dulu biar bisa gambar momennya. Ada momen yang bekerja seperti ini ya, agar ekivalen dengan sistem seperti ini, di mana ini adalah kita namakan M-Y, karena dia mengitari sumbu Y. Kalau ada dua, nama momennya itu biasanya terhadap sumbu yang dikitarinya, yang diputari oleh momen tersebutnya. Ini kita sebut M-Y, jarak ini eksentrisitas X ya, jadi nilainya adalah P kali E-X. Nah, ini masih belum di sentroid gaya P-nya ya, jadi masih belum bisa kita analisis. Kita harus pindahkan lagi ke sana, jadi ini saya gambarkan bertahap, nanti kalau sudah ngitung Anda bisa langsung sebenarnya. Ini agar kelihatan saja momen yang mana akibat eksentrisitas yang mana. Dari sini gaya P-nya harus kita pindahkan ke titik C ini, jadi penampang kolomnya saya pindahkan lagi. Gaya P-nya harus berada di situ. Tadi sudah ada M-Y, jadi ini dengan ini M-Y-nya sudah sama, yang P dikalikan eksentrisitas dalam arah X begini. Gaya P-nya ini di sini, sekarang pindah ke sebelah sini, ke sentroid, artinya perlu ada momen yang mengimbangi ke arah sana. Nah, ini sumbu X, jadi ini M-X, yang nilainya adalah P dikalikan eksentrisitas dalam arah Y. Jadi, gaya aksial eksentris ini yang eksentrisitasnya dua arah, ada E-X dan E-Y-nya, itu harus kita ubah menjadi seperti ini. Baru kita bisa menentukan tegangan dengan formula yang sudah kita kenal. Nah, karena ada dua momennya, jadi nanti tegangan akibat momen akan ada dua. Jadi, akibat gaya P ini, tegangan dimanapun pasti minus P per A. Minus P per A karena tekan begini ya, karena tekan. Akibat M-X ini, akan ada tegangan sebesar momennya, dikalikan dengan jarak ke arah sana. Jadi, kalau ini momennya mengitari sumbu X, jarak ke arah sananya mestinya Y. Dikalikan Y, dibagi dengan inersia terhadap sumbu yang dikitari oleh momen ini. Ini I-X. Nilainya akan berupa tekan di sebelah sana, di sisi yang tekan ini, dan tarik di sebelah sini. Jadi, bisa dua-duanya. Kita bisa kasih seperti itu. Plus atau minus, tergantung posisinya saja. Kemudian akibat M-Y juga begitu. Momennya seperti ini, jadi tekan akan berada di sebelah sini. Tarik di sebelah sana, jaraknya mengikuti arah momen ini. Jadi, ini X. Ada plus minus lagi, karena bisa tarik dan tekan. M-Y dikalikan jarak X-nya dibagi dengan inersia terhadap sumbu Y ini. Jadi, formula kombinasinya ditambahkan satu lagi. Ada dua komponen momen, M-X dan M-Y. Masing-masing harus dikalikan dengan jarak ke titik yang ditinjau dalam arah sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu yang diputari oleh momennya. Dibagi dengan inersia dari sumbu yang sama dengan momennya. Kalau mau lebih umum lagi, karena gaya P-nya bisa tekan, bisa tarik. Biasanya kita nulisnya begini. Jadi, dilihat saja kasusnya. Kalau tekan, ya sudah pakai negatifnya. Begitu juga ini. Kalau ini harus dilihat titiknya di mana. Kalau akibat P per A sama semua di mana pun. Tapi, akibat M-X dan M-Y kita harus tinjau titiknya masing-masing. Jadi, yang lebih umum bentuknya seperti ini. Minggu lalu kita hanya sampai di situ dan kita tidak perlu ngasih indeks X-nya. Karena momennya cuma satu. Indeks X atau Y ini tidak perlu kita berikan di minggu lalu. Sekarang karena momennya ada dua, kita perlu beri indeks ini agar kita tahu ini momen yang mana. Dan inersianya juga begitu. Inersianya ada dua. Satu dalam arah sumbu ini, satu lagi sumbu yang ke sana. Ilustrasinya bisa kita coba dengan beri angka-angka.